Hai assalamualaikum teman-teman terima kasih udah klik dan nonton video ini kali ini saya akan bahas tentang Shopee crossborder dimana teman-teman tau sendiri semakin hari semakin banyak persaingan harga kalau teman-teman buka Shopee ataupun Lazada banyak penjual overseas ataupun luar negeri yang menjual dengan harga murah teman-teman bisa gak sih kayak gitu? tentunya bisa tapi sebelum ke pembahasan buat teman-teman yang baru nemu channel kami ada baiknya teman-teman like, komen, serta subscribe dan turn on notificationnya agar teman-teman tau kalau kami upload video baru stay tune dan jangan skip video ini langsung aja kita ke pembahasan baik teman-teman apa sih yang dimaksud dengan Shopee crossborder ataupun Shopee China Shopee crossborder sendiri terbagi menjadi dua yaitu master account dan sub account master account sendiri dapat mengelola toko di Taiwan ataupun di Malaysia sedangkan sub account akun anak dari master account seperti di Indonesia, di Thailand, di Vietnam, di Brazil, ataupun di Singapura nah sub account sendiri hanya dapat mengelola satu account sedangkan master account dapat mengelola semua akun sub account pengertian secara umum Shopee crossborder ini ialah dimana kamu dapat membeli barang dari luar negara bukan cuma hanya China aja tetapi kamu juga dapat membeli barang dari Korea, dari Jepang atau dari negara Asia yang support Shopee seperti dari Thailand, dari Vietnam, dari Brazil, ataupun dari Filipina nah bukan hanya dapat membeli saja tetapi teman-teman dapat menjual barang dari ke luar negara seperti teman-teman punya produk sendiri mau menjual dari Malaysia ke Indonesia atau dari Indonesia ke Malaysia atau dari Indonesia ke Thailand dari Malaysia ke Thailand, ke Vietnam, Singapura dan sebaliknya seperti itu ya teman-teman nah bagi teman-teman yang sering buka Shopee ataupun Lazada banyak sekali penjual dari overseas ataupun luar negara yang menjual dengan harga murah itulah Shopee crossborder sebenarnya teman-teman bisa gak sih jualan dengan harga murah seperti itu bisa banget kalau teman-teman punya Shopee crossborder kenapa? karena ini sangat memudahkan teman-teman untuk menjual barang ataupun membeli barang teman-teman tidak perlu stok barang ataupun teman-teman membeli barang dulu lalu mengirim ke alamat teman-teman tidak perlu seperti itu jadi ketika teman-teman upload produk di Shopee teman-teman seperti ini nah teman-teman hanya tinggal tunggu orderan masuk dari customer dan customer membayar setelah itu barulah teman-teman membeli barang dari marketplace ataupun dari supplier China ataupun Korea dan seperti yang saya lakukan ini saya contohnya membeli barang dari Taubau ataupun membeli barang dari PIN22 nah ketika itu kita mengirim ke gudang Shopee dan Shopee yang akan meneruskannya ke negara tujuan teman-teman nah gimana sih caranya buat dapetin master account dan sub account saya jelaskan sedikit ya teman-teman kalau daftar master account itu kita tidak dapat mendaftar sendiri karena Shopee cross border ini dari China jadi membutuhkan dokumen dari China seperti IC card dari China nomor China email China licensi bisnis dari China surat izin usaha dari China dan membuatnya pun kita harus foto dengan IC China dan surat izin usaha dari China dan buat teman-teman yang ingin mendapatkan master account teman-teman boleh menghubungi customer service kami kami yang akan membantu Anda untuk mendapatkan account dan buat teman-teman yang bingung gimana sih penjual luar negara menguasai pasar negara Asia seperti di Indonesia, di Malaysia ataupun di Singapura, di Thailand di negara-negara yang support Shopee pasti ada penjual dari luar negara nah namanya itu sub account ya teman-teman ketika teman-teman udah mendapatkan account dari master account tadi Taiwan ataupun Malaysia teman-teman menjual beberapa produk dalam masa percobaan istilahnya teman-teman dalam masa inkubasi jadi teman-teman diawasi oleh Shopee apakah sudah bisa belum mendaftar sub account teman-teman dilihat dari teman-teman menjawab chat dari customer atau teman-teman keterlambatan teman-teman mengirim barang dan banyaknya orderan teman-teman biasanya dalam jumlah 20 paket ataupun 30 paket teman-teman akan mendapatkan undangan dari Shopee tetapi ini memang peraturan Shopee sekarang setiap beberapa bulan sekali itu akan berubah-berubah tetapi tidak jauh berbeda peraturan-peraturan yang dibuat untuk membuat account anak atau sub account tadi ya teman-teman jadi sangat mudah buat teman-teman yang tanya apakah memang bisa buat sub account ke Indonesia ataupun ke Singapura ataupun ke Vietnam pasti bisa kalau teman-teman rajin upload produk di master account teman-teman dan menjual dengan harga murah lalu teman-teman sering follow dan mengadakan giveaway ini pengalaman saya sendiri saya sering mengadakan giveaway jadi teman-teman akan lebih cepat mendapatkan pengikut dan teman-teman lebih banyak mendapatkan like apalagi di Malaysia itu kalau kita mengadakan giveaway akan ada banyak sebenarnya Indonesia ataupun Malaysia sama aja sih kalau kita mengadakan giveaway kita akan lebih banyak mendapatkan followers ataupun kita lebih banyak mendapatkan like jadi lebih mudah untuk menjual produk kita tetapi dalam masa 3 minggu ataupun 1 bulan kita pasti mendapatkan orderan nah begitu ya teman-teman sangat mudah cara menggunakannya dan cara menjualnya pun juga sangat mudah kita menggunakan aplikasi lokal dan kita mengupload produk seperti biasanya dan saya akan bahas di video selanjutnya cara step by step upload produk dan cara pemilihan supplier so jadi buat teman-teman yang ingin mengetahui lebih lanjut jangan lupa untuk like, komen, serta subscribe dan turun notification-nya agar teman-teman tahu kalau kami upload video baru tentang Shopee Cross Border jangan lupa untuk tinggalkan pertanyaan kalian di kolom komentar kami akan menjawab secara detail atau kalian boleh request mau dibuatin video seperti apa atau kalian mau tanya seperti apa saya akan mencoba menjawab requestan kalian semoga video pendek saya ini bermanfaat bagi kalian yang memang pengen menjadi penjual import atau menjadi seller dropshipping dan sampai ketemu di video selanjutnya see you next time bye bye